Seorang pelajar SMA di Goa dihabisi dan mayatnya dibuang di dekat sebuah kanal di Dusun Kampung Beru, Desa Panjang Kalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Minggu 8 November 2020. Tak lama setelah jasad korban ditemukan, sebanyak sembilan terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka diamankan di lokasi yang berbeda-beda. Bermotif asmara pelajar SMA tewas di Kroyok, seorang pelajar kelas 2 SMA berinisial MA 17 tahun ditemukan tewas. Saat ditemukan oleh warga korban dalam keadaan terlentang dan terdapat luka tusukan pada bagian perut. Dikutip dari Kompas, aparat gabungan tim anti-bandit Polres Goa dan Resmopolda Sulawesi Selatan menangkap sembilan terduga pelaku. Terdiri dari delapan pria dan satu wanita, barang bukti lain seperti badik juga ikut diamankan. Awalnya polisi membekuk seorang pelaku berinisial FD pada Minggu 8 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Bagian Tengah. Ia ditangkap di salah satu bengkel yang hanya berjarak 500 meter dari Mapolsek, Bajeng. Dari keterangan FD, polisi langsung menggerebek sebuah rumah di Kampung Doja, Kecamatan Bajeng dan menangkap SA. Satu pelaku lainnya ditangkap di sebuah warung berjarak 200 meter dari rumah SA. Dua pelaku lainnya dibekuk di lingkungan Tarantang, Kecamatan Bajeng. Satu pelaku dibekuk di Dusun Sugitanga, Desa Paraikate, Kecamatan Bajeng. Serta satu dibekuk di lingkungan Majanang. Dari hasil pemeriksaan para pelaku nekat membunuh korban, lantaran korban diduga terlibat hubungan asmara dengan istri salah satu pelaku. Salah seorang terduga pelaku penusukan FD mengaku sakit hati lantaran korban kerap mengganggu istrinya. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta peran masing-masing terduga pelaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!